Terima kasih telah menonton. Saya mengkorelasikan apakah ini kamu cari, ini yang kamu cari gara-gara pakai sesuatu ini? Sebenarnya tadinya tidak. Tadinya cuma ingin membalas perempuan yang sudah menyakiti hati saya. Cuma lama kelaman saya itu tersiksa dan sadar. Nah makhluk yang selalu mimpi ini saya ingin sadar. Dia halangi kalau kamu lepas dari saya, jawab kamu taruhannya. Pernah dicoba? Pernah saya coba. Pernah saya sampai berjikir, tiba-tiba saya geletak, tidak sadarkan diri. Saya mau tahu penasaran, perempuan yang itu yang pernah menghina dan akhirnya jadi berbalik ke kamu, sekarang kabarnya gimana? Dia masih dengan saya, masih sering jalan. Sampai sekarang? Sampai sekarang, cuma tadi dia karena ada urusan keluarga jadi tidak bisa ikut. Tadinya dia sangat ingin ikut ke acara ini. Jadi dia masih dalam pengaruh makhluk dan jimat-jimat apalah itu? Ilmu kamu? Sepertinya iya. Iya, saya liat iya. Pasti iya. Pasti dalam pengaruh ilmu dan pengaruh ajian-ajian makhluk halus ini nih. Kalau gak ada makhluk halus ini, pasti dia ditinggalin banyak orang. Sekarang ini udah meraja, rela makhluk halusnya ke bagian tubuh, bagian tangan, bagian kepala, bagian ***nya, dan bagian dada semuanya. Semuanya sudah berjadi satu. Ada banyak makhluk nih, Roy? Atau dia aja? Dia sudah kayak nyatunya kayak udah nyatuh. Ke badannya, ke tubuhnya, ke raganya gitu? Ke raganya sudah bersatu gitu. Kayak udah seolah-olah tidak kesurupan. Memang tidak ada kesurupan, tapi memang seperti itu cara kerjanya. Jadi tidak terlihat kesurupan, tapi sudah menyatu. Sampai kepalanya, dan badannya, apakah kamu mau bawa jimat pada hari ini? Ada sih. Wow, bolehkah saya lihat? Seron, Pak. Berani juga ya, tapi ya bawa-bawa seron-seron gitu. Waktu saya ke Semedang, katanya ini sebagai pegangan saya. Ini yang saya pakai kalau bertemu dengan cewek yang menghina saya. Cewek yang menghina, di apa ya? Dioles? Dioleskan ke bibir, itu harus tahan nafas minimal lima menit. Bibir dan alis. Tahan nafas lima menit? Iya. Tahan nafas. Itu lama lah. Mas, tahan nafas lima menit? Mungkin ada bacaan sambil baca sesuatu mungkin? Ya, semacam seperti itu lah. Mungkin saya ingin buang, cuma makhluk itu bilang jangan. Kata adik perempuan, kamu nanti akan saya ancam, katanya seperti itu. Loh, saya buka, Kak. Silahkan. Mas, saya bisa buktiin nggak tahan nafas lima menit gimana? Saya sebenarnya nggak kuat, cuma dipandu sama makhluk itu. Iya. Serem loh itu makhluknya. Bahaya banget. Ini kayak ada. Apa sih, Roy? Ada tulisan, ada minyak, ada... Kayak bulu gitu. Bulu. Itu yang dibilang bulu perindun. Iya, iya. Bulu perindun. Gunanya ini untuk memelet seseorang? Betul. Setiap wanita akan tergila-gila sama dia. Ini kamu pakai untuk satu orang atau banyak orang? Semua yang kamu *** ini, berarti. Kalau untuk *** tidak. Tapi ini untuk satu orang. Satu orang aja. Yang lain nggak pakai ini? Yang lain tidak. Untuk satu orang. Oke. Mohon maaf, Mas. Itu tadinya penuh isinya. Kenapa? Isinya memang penuh apa tinggal segitu, berarti kan banyak banget udah kamu pakai. Itu kalau penuh, full. Jadi buka? Enggak. Segini. Berarti banyak sekali sudah pakai. Wow. Saya ingin mengundang makhluk halus ini datang ke studio kita pada malam hari ini. Apakah bisa diundang? Kamu ada ritual pemanggilan? Tiba-tiba saya barusan kayak ada yang lew. Ser gitu. Oh ya? Dia kayaknya... Berasa juga nggak? Iya. Dia tadi saya merinding. Dia mau masuk ini ke badan saya, saya tahan dari tadi. Masuk aja silahkan. Beneran. Yang datang saya izinkan untuk masuk ke badannya. Saya makin... Apa? Saya makin meng... Saya makin meng... 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 Itu kebakaran nggak apa-apa? Mas, dia mau masuk. Mas, saya kesiksa mas. Roy. Api. Kalau masuk aja nggak apa-apa? Itu kebakar. Apa aranya dulu? Iya, biar ada yang... Biar ada yang ngendel. Roy, ini... Kamu masuk aja. Jangan dilawan, Rai. Jangan dilawan. Masuk aja apapun yang kamu masuk. Aduh, bau banget loh. Tidak bisa berdua. Tidak bisa berdua. Dasyat banget. Masuk. Masuk aja. Itu kayak ada ser gitu. Aku udah ketuk sama. Pas lagi ser gitu, itu sesuatu. Aku nggak tahu. Tunggu, gue. Tunggu. Tunggu. Oh, my God. Masuk. Oke. Dasyat banget. Siapa belum kamu? Katakan apa maumu. Saya ingin. Saya siapa? Saya ini penghuni dari batu yang dia pernah beli di... Saya ini penghuni dari dibut yang selama ini mendampingi dia. Di kebawah lah. Nama saya Ratu Ajeng. Radiding Rat. Ratu Ajeng? Ratu Ajeng. Ratu Ajeng, Adining Rat. Oh, dia kebawah loh. Dia turun. Pemuda ini sangat antusias. Dan tidak bisa kok kontak dengan diri. Dengan mudah, saya rasuki dia. Oh, iya. Bisa dikendalikan nggak, Rory? Dia masih dalam kendali saya. Baunya. Kamu yang menyebabkan kekacauan ini, ya? Iya. Karena saya tidak mau dia melepas semua. Ini semua kamu, api-api ini kamu buat dari... Iya, iya. Pemuda yang sangat mudah. Ini pemuda yang sangat bunuh. Saya tidak mau pergi begitu saja. Hahaha. Dia kuat banget ya, Rory? Iya. Iya. Ih, dasyat banget. Rory. Tuh, tuh. Apa ini sosok yang kamu gambar? Baik. Lihat bentuk asapnya deh, Bang. Tuh, bentuk asapnya itu ngebuat jadi kayak makhluk-makhluk halus deh. Lihat deh. Ada banyak. Ada banyak. Tuh, kayak gini. Nah, ini dia besar banget. Ini. Iya, tuh. Kayak. Dia kayak yang bentuk satu bagian. Ini kayak nggak bentuk satu gambaran muka, loh. Iya. Dia kuat banget. Dia yang bikin, Rory. Saya mau keluar dari badan tubuh ini. Binjem air minum. Rory. Saya harus hentikan. Rory, ini kenapa dia terus-terusan ya? Dia marah kata apa nih? Dia membahayakan, atau masih bisa kita lanjut, Rory? Kalau misalnya membahayakan... Kita harus usir dia. Harus tuntas di sini? Iya. Dia nggak mati. Dia nggak mati, loh. Nggak mati, dia tambah. Nggak mati. Kamu pergi dari sini. Jangan ganggu-ganggu kami. Hah? Saya, Rory, mau bawa dia. Mau bawa... Ini kok bisa tiba-tiba ada kucing tembannya? Tolong jangan buat api, Rory. Dan kekacauan lagi, ya. Oh, dia nggak mati, loh. Oke. Keluar kamu dari tubuh Eja. Itu keluar sekarang. Saya minta air. Air. Dia suaranya kayak perempuan banget, ya? Oke. Rory. Ya? Makhluk ini bisa diusir, dan nggak datang ke Eja lagi? Atau... dia akan ganggu, bikin kekacauan lagi? Salah. Sadar, ya, Eja. Eja. Dia udah keluar, Mas Raff. Udah. Ada apa, Mas? Mas Eja. Mas Eja sadar. Mas Eja bisa ngeliat saya. Bisa denger saya. Badan saya begitu sakit. Apanya yang sakit? Badan. Badan saya. Badan. Kedinginan, ya? Iya, mau gigil. Saya minta tisu boleh. Tisu-nya. Jadi gini loh, saya ingin jelasin satu persatu, ya? Karena adanya bentrokan energi, disana. Karena adanya bentrokan energi, dia mau masuk ke badan orang, tapi nggak ada yang bisa. Dia jadinya ini menyebabkan api. Karena dia berasal dari api. Gitu. Dan nunjukin kemarahan dia, kalau dia tuh super duper power yang kuat. Gue bukan ecek-ecek nih. Dia nggak setahu dengan bikin kacauannya. Dia nggak setahu orang ini. Iya, iya. Api di sini seperti yang seperti ada. Ini nggak make sense. Lempar bola api tiba-tiba ada. Dan nggak bisa dimatiin apinya. Apinya aneh, nggak bisa dimatiin pula. Dia pengen nunjukin lo, ngapain lo bongkar-bongkar anak gue. Gitu, ibaratnya. Dan yang keluar suaranya bukan suara Mas Eja, ya? Iya, beda banget. Terima kasih telah menonton!